Intro Sobat Positif Podcast Bersama saya Imam Mughulik Sudah hadir di studio kami Bapak Daniel Asmorom dan Bapak Limudin Baidu Beliau berdua adalah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan sering disebut sebagai pasangan Damai. Damai sendiri telah menerima rekomendasi Partai Nasdem yang mana sudah bisa dipastikan bahwa Damai akan maju dalam bursa pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni Bagaimana kabar ini Bapak Daniel Asmorom dan Bapak Limudin Baidu Bujuk Tuhan Kabar baik Sehat Alhamdulillah Kita semua dalam keadaan sehat Terima kasih telah mengunjungi studio kami Positif Podcast produksi tropongnews.com Ini jauh-jauh dari Teluk Bintuni Daerah yang Cukup terkenal dan paling dikenal ini Karena Ada itu Pak disana ya Ada apa? Produksi migas itu ya Bapak Daniel Asmorom SH MM dan Bapak Dokter Dokter Andes Alimudin Baidu MM Ini adalah Bakal calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Bisa diceratakan Ceritakan sedikit Kesiapannya nih Untuk maju Dalam bursa pilkada Di Teluk Bintuni Ya Silahkan Pak Baik Jadi Tentunya Saya Menyampaikan Terima kasih banyak ya Kepada Pengurus Partai Nasdem Baik dari DPD DPW Maupun DPP Untuk memastikan Saya dengan Pasangan saya Bapak Dokter Dokter Andes Alimudin Baidu MM Untuk bisa maju Menjadi calon Bakal calon Bupati Dan bakal calon Bupati Andalah rekomendasi Partai Ini sudah dipastikan Maju ini ya Jadi Hari ini Tepatnya tanggal 29 Juli 2024 Kurang lebih Jam 1 siang Kami Telah menerima Rekomendasi Partai Nasdem Dan Itu Pastikan kami Untuk Maju Pada Pilkada Tanggal 27 November 2024 Mendatang Pasangan Daniel Asmoron Dan Alimudin Baidu Yang Kerap disebut Pasangan damai Ini Seperti disampaikan Tadi oleh bakal calon Bupati Bahwa Dipastikan Akan maju Dalam Dalam bursa Terakhir ini Terakhir ini Itu menjadi isu yang Banyak didengar oleh masyarakat Itu Nah saya kira Dengan Adanya Rekom dari Nasdem ini Ini membuka Ruang demokrasi yang cukup baik Bagi masyarakat Rakyat Rakyat akan disuguhkan Pilihan Pilihan Tidak pada satu Kontestan saja Tapi Pada beberapa Nah kita Saya berdua dengan Bapak Daniel ini Dari Pasangan damai Yang merasa bersyukur Karena Ruang ini Sudah Hari ini kita sudah Peroleh Artinya menurut Pandangan Bapak Bahwa Kota kosong Ada kompetitor Lebih bagus Daripada Kota kosong Ya Saya kira Kalau Satu pasangan Dan melawan Kota kosong Itu tidak ada pilihan Dan saya kira Kota kosong itu kan Sebetulnya Salah satu Apa namanya Cara untuk Meng Kerangkeng Demokrasi kita Pas mentara Kita ini kan Sudah harus berada Di Ruang-ruang demokrasi Yang lebih luas Dan saya melihatnya Bahwa Kota kosong itu Sebetulnya Merupakan Sebuah upaya Itu juga Upaya politik Yang dilakukan oleh Pihak-pihak tertentu Tapi Kami yakin Dengan Bapak Daniel Bahwa Pasti ada Ada lawan Dan hari ini Kita Sudah memulai itu Artinya Dengan Rekomendasi Partai Nasdem Yang diterima hari ini Adalah sebuah kabar gembira Untuk masyarakat Kabupaten Teluk Pintu Bahwa Ada pilihan Yang Yang diberikan oleh masyarakat Begitu ya Dan ini sebuah Sebuah kirinduan Yang di Nantunan teluk masyarakat Makanya saya ingin menempaikan Bahwa sebetulnya Pilkada Kontestasi politik Itu kan merupakan Ruang untuk Mencari calon pemimpin kita Di Kabupaten Teluk Pintu Makanya diperlukan ya Ada pilihan Ada pilihan Dan Kami ini kan menjadi Salah satu pilihan Yang akan Dilihat oleh masyarakat Nanti Seperti apa Damai ini Gitu Dan Saya bersyukur Karena apa Saya Orang dari Birokrat Dan beliau dari Politisi Ini kalau melihat Profil dari Kedua Pasangan ini Sebenarnya Kombinasi yang sangat ideal Salah Pak Daniel adalah Seorang politiku Sejati Yang tiga periode Menjabat Sebagai DPR Memimpin Pintu nih DPR Ketua ya Ketua Wakil ketua Satu periode Periode pertama Masih diusur pimpinan Ketua Periode ketiga ketua Dan saat ini Kadang ada di provinsi DPR provinsi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Sementara Calon wakil ini Bapak 20 tahun Kepala Bapeda Artinya sudah Kombinasi sangat ideal Kalau untuk Pasangan Dama ini ya Mungkin bisa diceritakan Sedikit terkait Perjalanan di Politik Sehingga Dari Unsur pimpinan Ketua Wakil Di tingkat Kabupaten Bisa lompat ke provinsi Iya Artinya ini Menyerahkan Memberikan kepercayaan Cukup Cukup lama Bapak Daniel Jadi kebetulan Saya Periode pertama Itu Ada Posisi Dari Partai Golkar Saya menjabat Ketua Harian Partai Golkar Ketua Harian Partai Golkar Di Kabupaten Teluk Bintu Waktu Pemilu Tanggal Tahun 2024 24 Saya mendulang Kursi murni ada Tiga Tiga sit Jadi tinggal Bagai-bagai Ke teman Cuma Waktu Perluan suaranya Pak Daniel Saya sendiri Luar biasa Karena itu Menghormati Dan menghargai Dukungan Masyarakat yang begitu Luar biasa Dan masyarakat saya Di Pegunungan Dan di Pesisir Saat itu Pendidikannya kan Belum Kugit memadai Kan Bintu ini Baru lahir Jadi Untuk Mereka bisa mendapatkan Sumber pendapatan Tetap Saya harus Mekarkan Kampung-kampung Harus Mekarkan Kampung-kampung Bagian dari Perjuangan Jadi Satu kampung Itu bisa Lima kakak Satu kampung Lima kakak Bisa Tiga kakak Tapi bisa itu Dimekarkan Bisa Dan akhirnya Sampai hari ini Penduduk kami Itu masih bisa Makan dari Dana kampung Itu Kalau tidak Pasti sudah ada Pembunuhan Di sana Ya karena itu Jadi Kita sudah berbuat Dan pegunungan itu Aksesnya itu Sulit sekali Biasanya bisa Dijangkau dengan Pesawat Kecil Tapi akhirnya Dengan aspirasi Kami bisa Buka jalan Sampai tembus Akses Bintu ini Bintu ini Ke distrik-distrik Pegunungan Nah inilah Mereka Serakat itu Melihat dari situ Sehingga Dari periode Ke periode Dipilih Artinya Yang dibuat Kepada masyarakat Itu sudah ada Sehingga masyarakat Mereka melihat Karena kita Ada perhatian Juga kepada mereka Mereka Timbal baliknya Kepada kita Berarti ini Pak Daniel 20 tahun juga ini Masuk 4 periode Seirama dengan Bapak Alimuddin 20 tahun Kepala Bapak Eda Ini sudah matang banget Untuk Merencanakan Merencanakan ini Bisa diceratakan Saya Bukan 20 tahun Tapi saya sudah 13 tahun Jadi Kepala Bapak Eda Tahun ini Sampai tahun ini Nanti saya akan Berhenti Di Pada saat Akan Mendapatkan Tapi sebelumnya Saya sudah Kepala Badan Pemberdaya Masyarakat Lebih 5 tahun Jadi Pak Alimuddin Pensiunan selamanya Saya sebenarnya Masih ada 3 tahun lagi Masih 3 tahun lagi Tapi Saya sudah Berikhtiar Untuk Membangun pintu ini Ikhlas ini Iya itu sudah Ditinggalkan ini Artinya Kalau kita bicara Soal kenikmatan Soal pendapatan Seharusnya sih saya Tidak perlu masuk Ke dunia politik Tapi karena Sebuah ikhtiar Kebaikan untuk Memerangun Memperbaik Apa yang membuat Pak Alimuddin Terpanggil untuk Maju berpasangan Yang pertama Saya Memang background saya dulu Saya masih di Jepang Saya banyak bekerja Di LSM Jadi Ya Di dalam diri saya ini Masih ada Sejumlah idealisme Idealisme Yang saya pertahankan Dan saya melihat Bahwa Selama ini saya bekerja Di bidang perencanaan Itu hanya Menyusun dokumen-dokumen Menyusun perencanaan Tapi tidak punya Kekuatan untuk Mengeksekusi Kebijakan-kebijakan Kenapa Yang namanya dokumen-dokumen Ini kan Biasanya Tebal Benar ya Itu Tidak tertarik Untuk dibaca orang Jadi Kalau kita sesun Dokumen perencanaan Mulai dari dokumen Perencanaan Tahunan Lima tahunan Sampai 20 tahun Atau kita sebut dengan RPJMD RPJP Untuk 20 tahun Dan RKPD Untuk tahunan Ini kadang-kadang kan Hanya semacam Di atas kertas saja Di atas kertas Sebenarnya Dokumen itu Kalau dilaksanakan Sesuai dengan Apa yang ada Dalam itu Karena itu Saya melihat Bahwa Saya butuh Masuk dalam Sebuah Ruang yang Lebih Harus ikut Bermain Jadi pemain Sehingga saya bisa Menjadi bagian Dalam decision maker Pengambil keputusan Untuk saya bisa Mengeksekusi Karena itu Saya dengan Pak Daniel Setelah kita Berbincang-bincang Berdialog Cukup Lama juga Kenapa Beliau Juga Meninggalkan DPRnya Untuk kemudian Masuk ke kontestasi ini Kami memiliki Visi yang sama Ini sebenarnya Keduanya Dalam posisi yang Sulit juga ya Terpilih jadi Anggota DPR Tapi harus Ditinggalkan Begitu juga Dengan Pak Alemudi Tapi kita sudah Siap untuk Mewakabkan diri Untuk kebaikan Jadi ikhtiar ini adalah Untuk Kebaikan bersama Di Kabupaten Bintuni Dan saya tahu persis Selama saya di Bintuni Saya tahu persis Problematika Yang kita hadapi Dan itu memang Butuh Kekuatan-kekuatan Dan saya pahami bahwa Memang Untuk menjalankan Sebuah kebijakan Itu perlu ada Dorongan yang kuat Nah karena itu Saya mendampingi Pak Daniel ini Sebagai birokrat Dan juga sebagai politisi Tentu kita akan Bekerjasama Dengan pengalaman saya Pengaturan saya Nah ini Ini yang menarik Biasanya Ini Pasangan Jika ingin maju itu Sangat Harmonis sekali Biasanya Tapi begitu terpilih Dalam Perjalanan waktu Keharmonisan itu Banyak Sudah banyak terjadi Di beberapa Pasangan kepala daerah Nah kira-kira Dari pasangan Damai ini Ada tidak Komitmen untuk Menjaga hal itu Supaya Selalu Selalu damai terus Harmonis terus Begitu Karena Nama tim kira-kira Kami adalah Damai Damai Dan Hubungan Keharapan kami Baik saya dengan Apa Halimudin ini Bukan baru saja Karena kami Maju ini Baru kami Bisa satu Tapi sebelumnya juga Kami sudah biasa Ini Bahkan Jadi Kami pasti Berkomitmen Untuk menjaga Kebersamaan Hubungan ini Karena kami Saling membutuhkan Kalau kita Mau-mau Bintunya maju Harus Jadi satu Harus sama-sama Membutuhkan Saling membutuhkan Jadi saya Dari politisi Saya harus Lebih banyak juga Menimba ilmu Menimba pengalaman Dari Birokrat Birokrat Sebaliknya Artinya Komitmen untuk Terus bersama Jadi untuk Kebersamaan ini Tetap Semoga Tuhan Merestui Niat kami Tidak akan berubah Bahwa nanti Kami saling Mengkhianati Atau saling Apa Berlawanan Itu tidak Karena kami punya Visi dan misi itu Untuk membangun rakyat Sehingga Sehingga kalau Saya jalan sendiri Paling Mudin sendiri Maka rakyat yang Susah Nah ini ada Pertanyaan saya Mungkin Mewakili masyarakat Bintunya Kenapa harus Kami Masyarakat Bintunya Harus memilih Pasangan damai Ya Mungkin saya Jadi tentu Kita ini kan Mau jualan ya Damai ini Akan kita Jual ke masyarakat Nah damai ini Pasti memiliki Keunggulan-keunggulan Kalau kita bicara Soal Visi dan misi Saya kira semua Yang namanya Visi dan misi Itu pasti bagus Pura yang kata-katanya Pasti bagus Tetapi yang berbeda adalah Kami punya konsep Dan kami punya strategi Kami punya terobosan-terobosan Kita akan melakukan Banyak hal Karena tadi Sudah Sudah Paham Visi teluk pintunya Sudah paham Sudah Sudah kita tahu Jadi Tentu saya Sampaikan kepada Daniel Selaku calon Bupati Ya insya Allah kita Terpilih Dan memang kita Orientasi kita harus menang Kenapa Dengan kemenangan itulah Nanti kita Bangun pintunya Secara bersama-sama Banyak hal yang harus kita lakukan Kita bicara soal pendidikan Kita bicara soal kesehatan Kita bicara soal infrastruktur Kita bicara soal ekonomi Tetapi yang paling penting adalah Bagaimana kita memperbaiki sistem ini dulu Karena yang akan Menjalankan Pemerintah ini adalah Sistem di dalam pemerintah ini Karena itu Mulai dari kelembagaan Ya SDM ya Kemudian Penguatan-penguatan sistem Dan segala macam ini Kita harus perbaiki Ibaratnya Kalau kita ingin membersihkan Sebuah ruangan Kita harus menggunakan Sapu yang bersih Dan bisa menggunakan Sapu yang kotor Nah karena itu Saya dengan Pak Daniel Kami sudah berkomitmen Berdua bahwa Kami tidak ada ego Satu diantara Satunya tidak Tapi niat Kita tulus untuk Membangun daerah ini Nah karena itu Kita akan banyak Di awal-awal nanti Kita akan banyak berjalanan Masyarakat Kami akan datang ke masyarakat Jadi misalnya contoh ini Saya boleh sampaikan ke beliau Nanti kita akan datang Ke satu distrik Dan distrik lainnya Kita bawa semua kepala dinas ke situ Kita panggil semua elemen Masyarakat Kita tanya satu persatu Kita tanya Kenapa Anda ini kok masih miskin Pendidikan bagaimana di sini Kesehatan bagaimana di sini Imprasurusnya apa yang harus kita lakukan Ekonominya bagaimana Coba Bapak bicara Supaya kita merumuskan Sebuah kebijakan Yang betul-betul komprehensif Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Karena persoalan di Bintuni Ini beda dengan darah lain Bintuni ini Bintuni itu Kalau kita bandingkan dengan Jakarta Itu hampir 29 kalinya Jakarta Luas Luasnya Bintuni ini kan 18,537 km persegi Dan karakteristik wilayahnya itu berbeda juga Karena ada wilayah pegunungan Sekitar 7 distrik Kemudian di bawah ini ada 11 distrik di pesisir Lalu kemudian Di perkotaan ada 6 Dan 75 persen kita terdiri dari daratan 25 persennya itu Lautan Nah persoalan-persoalan ini Ini harus kita Cek baik-baik di masyarakat Jadi Kita akan Misalnya contoh Saya bicara sama Pak Daniel bahwa Pendidikan kita itu Sebenarnya sudah luar biasa Karena sudah Bebas biaya Dari semua tingkatan sudah bebas Sudah gratis ya? Iya Mulai dari PAU TK Ya mulai dari playgroup TK Starting ya? Iya Sudah mulai dari Priode pertama Sampai kita Memberikan bantuan Kepada mahasiswa kita Swasta Pau negeri Nah tetapi Kita Masih sering mendapatkan Keluhan-keluhan Dari masyarakat Maka tentu kita akan Berdialog dengan masyarakat Secara tuntas Oh pasti disini Kenapa kok Sekolahnya kayak begini? Nanti akan ada Informasi Disini sekolahnya sudah Bagus Tapi gurunya Jarang masuk Disini sekolahnya sudah Bagus Gurunya bagus Tapi kemudian Murid-muridnya juga Yang jarang masuk Ada yang murid Tambal-tambal Nah itu kita Mendiagnosis masalahnya Nah kemudian Masalah kesehatan Misalnya Kesehatannya sudah Bebas biaya semuanya Gratis juga ya? Gratis juga PAU PATI Kita sudah bangun rumah sakit Baru lagi di bawah Untuk pelayanan Di wilayah pesisir Tetapi itu juga Masih belum cukup Nah karena itu Kita melihat kembali Apa sih sebetulnya Nah kita ingin juga Menggerakkan ekonomi Jadi kita berharap Satu distrik itu Harus punya satu Keunggulan produk Yang bisa kita dorong Sebagai Sebuah Apa namanya Penggerak ekonomi Di Di kecamatan itu Di distrik itu Setiap distrik ya? Setiap distrik Kita akan kelola Potensi yang ada di sana Begitu infrastruktur juga Nah tadi ada pertanyaan Apakah di sana sudah ada bandara? Kita ini Bandara kita cukup banyak Tapi bandara itu kan Bandara-bandara Kategori masih perintis Dengan panjang seribu Di kota itu Belum sampai Seribu meter Yang di Babo ini Sekitar seribu Empat ratus ya Seribu tiga ratus Itu kita Perpanjang jadi seribu ratus Untuk ke Jakarta Kita harus lewat Manokwari Dengan darat Sekitar tujuh jam Dan artinya apa? Kita membuang biaya Cukup banyak ini Nah karena itu Infrastruktur ini Harus kita perbaiki Infrastruktur utama Karena apa? Kalau infrastruktur ini Kita tidak perbaiki Maka itu akan Memberikan efek Ekonomi Harga-harga barang Akan mahal Inflasi akan tinggi Nah ini semua akan Kita benas Itu sebenarnya bisa dilakukan ya? Bisa Karena informasinya ini Kabupaten Teluk Bintu ini Merupakan Salah satu Kabupaten yang memiliki APBD yang tinggi Dibandingkan dengan Kabupaten Atau Kota di Tanah Papua Memang APBD yang besar itu Kan tidak berbanding lurus ya Jadi kalau kita lihat Misalnya contoh Ada satu kabupaten Wilayahnya Tidak terlalu besar Tapi APBD-nya Tidak banyak Saya kira cukup-cukup saja Tapi kita ini Dengan luasan Hampir seperempat Wilayah Teluk Bintu ini Itu Papua Barat Itu ada Di Teluk Bintu ini Penduduk kita itu Menurut BPS Cuma 92 ribu sekian Tetapi sebarannya Sebarannya itu Luas Luar biasa Jadi Mungkin di sana Satu distrik Penduduknya cuma sekian Ratus orang Beda kalau misalnya Di Jakarta ini Kan sama ini Kalau misalnya kita punya Anak Anak 10 ya Satu sekolah di Jakarta Satu di Bandung Satu di Bali Satu di NTT Kan kita pusing nih Betul-betul Lebih baik kita punya Ini anak 20 Tapi sekolahnya Satu tempat Itu lebih mudah Nah karena itu Memang perlu Pendekatan-pendekatan Tertentu Strategi-strategi khusus Dan kami sudah Persiapkan itu Kita persiapkan Ini Yang dijelaskan Bapak Ali Mudin ini Cukup Sangat detail Cukup jelas Untuk Mengatasi masalah-masalah Di Mintuni ini Kalau dari Bapak Daniel Apa? Kenapa masyarakat Harus pilih damai Ada gak singkat? Iya Masyarakat Sekarang sudah pintar ya Tentunya masyarakat sudah pintar Sudah pintar berpolitik Makanya dari tadi Dengan isu Kota Kosok Itu membuat Masyarakat disana itu Tidak tenang Tapi dengan Hari ini Hari ini Mustahil Kota Kosok Karena sudah ada Damai dengan Partai Nasden Sehingga mereka tahu Siapa pemimpinnya Mereka tidak pilih partainya Iya Figurnya Mereka melihat figurnya Iya Nah itu Kenapa mereka Lebih Lebih Suka Atau lebih Ini untuk mendukung Damai Karena dia suka figurnya Saya dari politisi Pak Ali Mudin Dari birokrat Yang Masing-masing Sama-sama punya Pengalaman Luar biasa Dan Beliau ini Sekarang juga sudah dokter Luar biasa Nah Ya Jadi Masyarakat Tidak melihat partai Sekarang Misalnya ada Pumbu Zebla Borong Sekiam partai Itu tidak Berpengaruh Bukan jaminan Ya bukan jaminan Tapi mereka Lihat figurnya Lihat figurnya Apa yang Background Figur ini Iya Selain figur Mereka juga Lihat rekam jejak Rekam jejak Betul Ini cerita Rekam jejak ini Tadi juga sempat disinggung Oleh Calon wakil Soal Bersihkan rumah Harus pakai sapu yang bersih Betul Kalau damai ini Misalkan terpilih Komitmen Terkait dengan Korupsi seperti apa Ya Kami siap Bekerja sama Dengan Aparat penegak hukum Di sana Untuk memberikan Pembinaan-pembinaan Jadi Ada niat kita Untuk Memperbaiki Tidak ada niat Untuk Menghukum Karena Yang bisa menghukum Itu cuma Tuhan Hanya bisa ikut Untuk memperbaiki Tapi kalau Iyan sudah terlanjur Dan memang Sudah tidak bisa Dikendalikan Ya Sesuai dengan hukum Positif yang berlaku Artinya Tetap Komitmen Untuk Tidak mentolerir Itu ya Betul Kalau Pak Ali Muni Jadi Saya harus Mengatakan begini Bahwa Untuk Menyelesaikan Persoalan-persoalan Korupsi di daerah Sistem dalam pemerintah Harus kita Berkuat Jadi Kita bicara Sistem Ini kan ada Komponen-komponen Ini bukan Soal SDM-nya saja Bukan Soal Kelembaganya saja Tetapi Kita ingin Menanamkan Sebuah karakter Bahwa Pelayanan itu Kepada masyarakat Itu Merupakan Sebuah hal Yang harus kita Kerjakan Tanpa harus melakukan Sesuatu yang Apa namanya Yang tidak baik Kita harus Melakukan itu Dengan baik Nah Tetapi Yang baik itu kan Belum tentu Bebas dari korupsi Karena itu Sistem ini Harus kita benahi dulu Dari kelembagaan Dari SDM-nya Dari mana-mana Semua kita perbaiki Dan ini Pencegahan Kita lebih pada Aspek itu Karena memang Kita melihat Bahwa korupsi ini kan Bukan hanya persoalan Di pintu nih Tapi persoalan Indonesia Dan persoalan di mana-mana Karena itu Kita ingin mengajak Semua pihak Mari kita sama-sama Karena Sesungguhnya korupsi itu kan Ada di mana-mana Dan kita tidak bisa Mengklaim Karena Saya ingin Mengatakan begini Kalau kita ingin Bebas dari korupsi Kita harus bekerja dengan baik Tetapi Bekerja dengan baik Itu belum tentu Kita bebas Bebas dari korupsi Karena itu Perlu ada Pemahaman-pemahaman Yang baik Yang harus kita Namkan kepada Birokrat Begitu juga kepada Masyarakat Karena korupsi itu Tidak bisa berdiri sendiri Karena ada korupsi Karena Keserakahan Ada karena Faktor sistem Ada juga karena Faktor kebutuhan Kebijakan Nah Jadi Sesuatu yang Seperti ini Memang harus kita Benar secara baik Nah Saya melihat Misalnya contoh Saya ingin menampaikan Ke Pak Daniel Waktu itu Saya bilang begini Bisa kita Tidak merubah Pola-pola lama Jadi kita bekerja itu Out of the box Thinking Jadi kita berpikir Di luar konteks ya Di luar box Artinya begini Contoh misalnya Selama ini Terlalu banyak Seremonial Nah Kita ingin Melakukan hal-hal tertentu Misalnya contoh begini Ya saya bilang Sama Pak Daniel Nanti kalau misalnya Bapak terpilih Saya terpilih Ya mari kita mulai Melantik pejabat Tidak perlu lagi Pakai dasi Tidak perlu lagi Dalam ruangan berasai Tapi mari Kita bawa Kalau dia ke Kepala Inas Perikanan Dia ke Kepala Inas Pertanian Bawa ke nelayan Bawa ke sana Lalu kemudian kita Buat bajunya Baju lapangan saja Ditulis di situ Saya siap bekerja Untuk rakyat Membangun sektor Pertanian dan perikanan Dengan target sekian Kalau perlu Di belakangnya Dibuat Komitmen Saya siap mundur Dua tahun Kalau saya gagal Nah ini Terbosan-terbosan Baru yang kita lakukan Tetapi Untuk melakukan ini Kita ingin mengajak dulu Kita punya Aparatur-aparatur Supaya kita bisa Kerja dengan baik Tetapi Paling penting Di Bintu ini Ini kan Pegawai kita Sudah 3.000 sekian Kurang lebih 3.400 SSN Tenaga honornya 3.000 sekian Hampir 7.000 Pegawai ini Nah kita Mau lihat Apakah Dengan jumlah besar Ini sudah cukup Efektif Sudah cukup Baik dalam Bekerja Nah ini yang kita Mau bangun Komitmen bersama Jadi Ketika kita Mau benai Masalah korupsi Ini kita Tidak bisa Sendirian Kita harus Ajak yang 6.000 orang ini Untuk Sama-sama Tetapi juga Kita buka sama Dengan Lembaga-lembaga lain Misalnya kita Dengan Ya Dengan Kepolisian Dengan Kejaksaan Dengan BPK Sehingga mereka Bisa bekerja Dengan cara-cara yang benar Yang terhindar dari Praktik-praktik korupsi Ini komitmen damai Terkait korupsi Ini luar biasa Terus Kalau Mengenai Toleransi Antarumat beragama Jika damai Terpilih Apa yang dilakukan Memang Kami punya Misi-misi itu Salah satunya itu Ada kata damai Jadi damai ini Kita akan Melanjutkan Apa yang sudah dibuat Oleh Pak Upatian Lama Yang sekarang ini Pak Petrus Casio Jadi kita ingin Membangun Kedamaian Keharmonisan Dalam keberagaman Karena di Teluk Bintun itu Kita Dalam satu Satu keluarga itu Ada yang Kristen Ada yang Katolik Ya Ada yang Islam Dan disana itu sering disebut Sebagai Agama keluarga Dan disana ada Tujuh suku Ada suku-suku lain juga Ada orang asli Papua lainnya Dan ada suku-suku Santara Nah Kenapa kita Dahulukan damai Ini Ini makanya Istilah damai itu Dipakai dalam pasangan ini Jadi ini Damai ini bukan Karena kebetulan Bukan asal-asal Bukan asal-asal Memang itu punya makna Jadi memang Kita ingin mengajak rakyat Mari kita sama-sama Bawa Bintunis Kondisinya seperti ini Mari kita sama-sama Karena membangun daerah ini Tidak bisa kita sendiri Kita harus mengajak rakyat Karena itu Jadi Ada sedikit kesimpulan Bahwa Pilih damai Karena Pak Akan membawa Bintunis Tadi perbaikan Dan kedamaian tadi ya Iya Betul Jadi begini Apa namanya Kalau kita Mau bekerja Tapi daerah itu Kacau Dan banyak masalah Kita tidak akan bisa Menyelesaikan masalah-masalah itu Dengan baik Karena itu Kita ingin supaya Kita bangun Keharmonisan dalam keberagaman Karena Memang Bintunis itu Keberagaman itu Lalu sebuah Rahmat Artinya apa Ya kita disana Tidak pernah ada Keributan-keributan Yang luar biasa Semua bisa diselesaikan Apalagi ada peran-peran Lembaga Masyarakat ada disana Ada elema Ada Kenegaragaman itu Disana Perbedaan itu Berkat juga Itu berkat juga Dan Kita lihat itu Sangat luar biasa Kenapa Banyak suku ini Juga Sebuah berkat juga Karena biasanya Justru Ada daerah yang Tidak terlalu banyak Sukunya Tapi Tiap hari juga Tidak selesai Nah kita ini Kenapa disana harus Kita utama Karena disana itu ada Empat PSN Ada Aset-aset vital nasional Oh ada empat PSN Ya disana Jadi ada PSN yang Sekarang sudah Berjalan itu Tangguh Term 3 sudah selesai Sudah mulai produksi ini Untuk Men-supply Kebutuhan gas Indonesia Dan juga Gas Luar ya Yang di ekspor keluar Kemudian juga ada PSN Kawasan industri Ini yang masih Harus kita Selesaikan Masih ada beberapa Hal yang Ini yang informasinya Sudah Akan dibangun Semester dan lain-lain Jadi Kawasan industri Kita itu Dia fokus pada Pembangunan Metanol Dan amonia Serta CCU nya Jadi Kemudian ada Lagi PSN Kawasan Blockout Kasuri Jadi Ini yang dikeluarkan oleh Genting Oil Kasuri Yang ada di sana Terus ada PSN juga Obadari Yang juga berlisah Dengan Fak-Fak dan Turbintuni Jadi ada 4 PSN di sana Proyek strategis Nasional Yang merupakan Kebijakan pusat Yang harus kita Dukung Kita harus jaga Supaya semua bisa Berjalan dengan baik Nah memang Problem kita Di Turbintuni itu Misalnya Masalah kemiskinan Masalah pengangguran Masalah ketertenggaran Daerah Inilah yang akan kita Selesaikan Prioritas itu Iya kita Selesaikan Sehingga Ada Beberapa poin Jika pasangan Damai terpilih ini Ada Skala prioritasnya Tadi itu ya Ada Ini misalkan ini Misalkan ini Damai Dipercaya oleh Masyarakat Diberikan dukungannya Sehingga terpilih Sehingga terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2004 2029 Kira-kira Kalau dalam Contoh lah Kebanyakan kan 100 hari kerja Atau yang singkat lah 30 hari kerja Apa yang dilakukan Minta maaf 30 hari kerja itu Kita tidak langsung Bekerja untuk Membuat Program Tidak langsung Main program dulu ya Tapi 30 hari itu Kita melakukan Pembenahan internal Lalu kemudian Kita akan Mengajak seluruh Rakyat Untuk kita berdialog Dan kita akan Kunjungi Jadi Saya bilang sama Pak Daniel 30 hari itu Kita keliling di 24 Distrik Bermalam Setiap malam Satu malam Distrik ini Kita ajak semua Elemen-elemen masyarakat Untuk kita berdialog Untuk berdialog Untuk menemukan Apa sebetulnya Persoalan di sana Setiap distrik Setiap masing-masing Dan kita Dan kita bawa semua Perangkat-perangkat Daerah Untuk berkunjung ke situ Supaya mereka mendengar langsung Masalah Janang itu dilakukan Masalah pendidikan di sini Bagaimana Kesehatan bagaimana Infrastrukturnya bagaimana Ya kan Terus ekonominya bagaimana Kita bawa ke sana Kita bermalam Dan itu yang perlu Kita lakukan sebetulnya Sehingga kita bisa Menemukan Titik masalahnya Atau istilahnya Kita belanja masalah Belanja masalah Itu 30 hari Dilakukan Tahap pertama itu Sambil kita mulai Menyusun strategi Tapi sebenarnya Kita sudah punya Konsep ya Dan saya kira Yang berbeda Antara damai Dengan yang lainnya itu Kami ini punya konsep Kami punya strategi Berdasarkan hasil Diagnosis kita Dengan data-data Yang kita miliki Sekarang ini Misalnya Angka kemiskinan kita Jangka sekian Angka Apa namanya IPM kita sekian Ya kan Pengangguran sekian Lalu kemudian Pertumbuhan ekonomi kita Lalu inflasi Semuanya Kita akan lihat itu Semuanya kita Sudah punya data-data dasar Tinggal Kita tidak boleh Menyusun sebuah program Itu di belakang meja Kita harus turun doang Jadi sehingga nanti Akan bisa kita mix Ini Kita combine Antara Informasi dari masyarakat Di lapangan dengan Apa yang kita susun di sini Karena kalau kita susun Dari belakang meja Semua pasti baik-baik Dan ini komitmen damai ini ya Iya Ini komitmen damai Dan beliau sampaikan Beri kami kesempatan 5 tahun Bukti kami akan Rubah Kita akan perbaiki Jika terbukti Pilih lagi Jika tidak terbukti Jangan pilih lagi Biar biasa Saya juga Bila sama beliau Saya bilang ya Yang berbeda Dari seorang pemimpin itu Mungkin ilmunya bisa sama Ya Tetapi yang berbeda itu adalah Konsep dan strateginya Kami memiliki konsep Telah menyusun Sebuah konsep Dan strategi Untuk 5 tahun ke depan Kita harus mulai dari mana ini Ya kan Apa yang harus kita lakukan di awal Berikutnya Apa yang harus kita lakukan Dan seterusnya Dan kita ingin melakukan Pencapaian Pencapaian Targetnya per tahun Dan seterusnya sampai 5 tahun Dan kita tidak muluk-muluk Karena apa Apa yang kita rumuskan itu adalah Dari sebuah hasil Yang kita peroleh dari Berbagai elemen masyarakat Artinya Susun sama Tidak Latihan lain Main lain begitu Ah tidak Kita pastikan bahwa Apa yang kita lihat Jadi kita juga ingin mengajak Masyarakat Supaya Misalnya Orang sering mengatakan Begini Kita ini di Papua Punya sumber daya alam Yang berlimpah Cukup banyak Mungkin bisa disampaikan Potensi daya Di Teluk Bintu ini Misalnya Kalau kita bicara soal Pertambangan Soal Pertanian Soal apa semuanya Tapi kita lihat dulu Konteks Misalnya Satu distrik Ada satu distrik Di sana itu Punya potensi Misalnya Buah merah Kenapa Tidak distrik itu Kita jadikan sebagai Distrik buah merah Sehingga dengan Satu produk itu Dengan produk Turunannya Itu bisa kita Apa namanya Meningkatkan Ekonomi itu Bisa-bisa Menggerakkan ekonomi Itu dari Komoditas yang ada itu Lalu kemudian Potensi-potensi lain Di distrik lain Itu banyak Bahkan di sana Seperti apa Kalau gak salah Saya pernah dengar Bintu ini juga Terkenal Ini Kepiting 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 Dan luar biasa Kemarin Saya berdialog Dengan satu masyarakat Saya bilang begini Kepiting kita Ini kan banyak Selalu kita kirim Di Jakarta Ini banyak orang Konsumsi Kepiting Bintu Tapi Sejauh ini Sudah ada pengolahan Di luar kan Banyak yang dikirim Keluar Jadi ada pengumpul Pengumpul Lalu kemudian Dikirim keluar Karena memang Soal bicara kita Soal kebijakan Di perikanan tangkap Itu kewenangan kita Tidak ada KKP Kita Kalau budidaya Oke Saya bilang Sama masyarakat Kita ingin Misalnya Membangun infrastruktur Bintu ini Bintu ini Keluar Seharusnya Tidak perlu Kita jalan 7 jam sana Tapi kita bisa Memperpendek Waktu ini Misalnya Setelah babo Bandaranya kita Perpanjang Jadi 1600 Karena ini Sudah diakomodir Oleh pemerintah pusat Dalam waktu Mungkin tahun depan Sudah mulai bisa Dilaksanakan Perpanjangan Sehingga 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 Ada pesawat Komersial Yang bisa Mendarat Di Di sana Nah Oleh-olehnya Kan di sana Banyak kepiting Kalau kepiting Itu dijual Di sana Kan tidak Bisa Pesawat Tapi kalau Misalnya Berbentuk produk Produk Yang misalnya Kita olah Dia menjadi Kepiting Lada hitam Kepiting Saos Apa gitu Dan seterusnya Yang terkenal Abun gulung kepiting Itu kan Abun gulung tuna Kan sudah ada Nah ini kita bisa Buat Produk-produk Turunannya Dan ini bisa Dikerjakan oleh UKM Dan itu Nanti Kalau Misalkan terpilih Kan dorong Itu ya Ya Karena memang Kita akan Memetahkan Potensi apa Yang dimiliki Oleh masing-masing Distrik Supaya itu Bisa di Dikeroyok secara Bersama-sama Jadi UKM ini Harus kita Hidupkan Tetapi Juga ada Sektor-sektor Lain kita harus Dorong Seperti misalnya Wisata ya Ya Argo wisata ya Ini bisa juga Kita Apa namanya Kita Kelola secara baik Dan potensi itu Bisa meningkatkan Ekonomi masyarakat Misalnya Di sana itu Ada Air terjum Botai Nah Tapi Orang Bintuni itu Belum bisa Mengakses ke sana Justru Kalau mau rekreasi Rekreasinya sampai Di Gunung Botak Di Manukar di sana Manukar di Selatan Itu kenapa Aksesnya Iya Karena memang Itu belum Dikelola Nah Kalau itu kita Kelola Kita kerjasama Pemerintah kampung Pemerintah distrik Untuk dikelola Maka itu bisa Menghasilkan Apa namanya Ekonomi Perputaran ekonomi Luar biasa Oke Ini Kalau Pak Ali Mudin ini sudah Beberkan semua ini Iya Strategi Apa yang akan dilakukan Termasuk Komitmen-komitmen Apa yang akan Didorong dan dibangun Jika terpilih Ini mungkin Saya ke Pak Daniel Di sana tadi Kalau gak salah Ada tujuh Suku besar ya Tambah Suku Nusantara Iya Ini setelah Mendapatkan Rekomendasi Partai Nasdem Ini tentunya Harus disampaikan Juga ke sana Seperti apa Sebenarnya Komunikasi Antara Lintas Suku Dan Komitmen yang Dibangun Jadi begini Teluk Bintu Ini itu 20 tahun Sudah dipimpin Peranakan Yang bukan Asli Putra asli Tujuh suku Tujuh suku Yang dari Bintu Oh selama ini Belum ada ya Ada Tapi itu peranakan Oh masih peranakan Pak Alfon Manibuy Peranakan Iya Petrus Kasyu Peranakan Iya Jadi kami berharap Untuk Periode yang sekarang Itu Sudah saatnya Untuk Anak asli Tujuh suku Itu pimpin Bintu ini Ini Daniel Asmorong ya Daniel Asmorong Dan memang Cuma satu Putra Anak Tujuh suku Yang bisa maju Saat ini Iya Iya Jadi Baru Setelah 20 tahun ini ya Setelah 20 tahun Ada putra asli Tujuh suku Yang maju Jadi kandidat Bupati Akan didampingi oleh Bapak Alimudin Bayadu Ini tadi yang sebenarnya Saya ingin Tanyakan dari awal Iya Ini Ternyata Karena Selama ini Kita Tahunya Mungkin Memang orang Bintu nih Orang Bintu nih Seperti itu Jadi memang sekarang Masyarakat kami Di sana Lebih banyak Mengharapkan itu Mengharapkan itu Jadi setelah Terima Rekom tadi Langsung komunikasi Ini di sana Iya Jadi Mereka itu Di sana Tim damai Tim damai Hampir Satu bulan lebih Mereka juga Gelisah di sana Menunggu Ya Mereka gelisah Sama dengan saya Bersama Pak Alimudin Kami juga Gelisah Sambah lagi Ada isu kencang Isu kencang Kota kosong Puji Tuhan Hari ini Secara resmi Tuhan menyerahkan Rekomendasi itu Melalui Hamba-hambanya Hingga Masyarakat di sana Juga pendukung kami Semua Mulai rasa tenang Malam ini Mereka bisa tidur Nyenyak Jadi damai Sudah bisa Menarik nafas lega Mereka sudah bisa Seperti itu Dan harapan mereka Untuk anak Asli tujuh suku Pimpin Bintun Sudah Terwujud Terwujud Tinggal Tentukan Dalam pertarungan Nanti Tanggal 27 November Ada yang ditambahkan Jadi Komunikasi politik kami Dengan elemen Masyarakat itu Sudah Kita bangun Sejak Sekitar Beberapa bulan lalu Dan ini terus Dukungan ini Terus mengalir Jadi Berbagai suku Sudah menyatakan Sikap Kita ingin Mendukung Damai Dan Ini terus bertambah Bahkan dari Nusantara pun Mendukung Demikian Kenamai juga ya Mereka Mengharapkan Kalau bisa Yang asli Jangan lagi Yang Peranagan Tapi sebetulnya Tidak masalah Kalau peranagan Memaju Itu haknya Dia Kita semua punya Salah satu Sikap yang Besatria ini Dari Utra asli Suku Tujuh Suku Besar Biasanya Biasanya Ini kalau yang Asli Benar-benar Asli Itu Harus kami Harus kita Seperti itu Tapi yang Ditujukan oleh Bapak Daniel Asmoro Sangat Luar biasa Memang Masih Dia masih Memaju Silahkan Nanti Rakyat juga Yang menentukan Karena Pilihan rakyat Sehingga Kalau kita kosong Nanti Parah lagi Demokrasinya Mundur lagi Oke lanjut Jadi Benar Jadi apa yang Disampaikan oleh Pak Daniel Kali ini Memang kita Berharap Saya pun Juga mungkin Ini Kesempatan Terakhir Kenapa Ini kan Kita punya Orang-orang Tua Di Majelis Rakyat Papua Dan Di masyarakat Sedang Berupaya Supaya Yang berikut Nanti 2009 Itu Baik calon Bupati Maupun calon Wakil Bupati Sudah orang Asal Papua Dan saat ini Lagi bergulir Ya sedang bergulir Nah karena itu Saya akan Gunakan Kesempatan Sebaik-baiknya Untuk membantu Pak Daniel Asmoro Ya betul Membangun Daerah kita Saya juga Bukan Baru Satu Dua tahun Di pintu Di Papua Saya sudah kurang lebih 50 juta Di tanah Papua Dan saya sudah berpindah-pindah Dari beberapa Tempat Berarti lahir di Papua ini ya Saya dari Biak Jadi saya mulai dari Sekolah Di Biak SD, SMP, SMA Semuanya di Biak Kemudian saya lanjut ke Universitas Centrawasi Kemudian S2 saya S3 Terakhir saya Di Berarti sudah Jiwanya jiwa Papua Orang Papua Jadi memang Rambutnya tidak keriting Kulitnya Tapi kalau hatinya Saya kira Papua Sudah Sudah Papua Karena memang kita Anak-anak juga sudah lahir di sana Istri saya juga lahir di Papua Jadi Memang Apa Di dalam Pilkada ini Saya Berharap dengan Dengan Pak Daniel Dan mengajak semua rakyat Untuk Menggunakan Apa namanya Naluri politiknya secara baik Karena apa Rakyat ini Berikan kesempatan Jadi kita akan nanti kan Berkampanye setelah Mendaptar Kemudian Kita akan berkampanye Mengkampanyekan Pisi dan misi kita Program dan kebijakan kita Nah kita ingin Mengajak masyarakat Untuk Menggunakan kecerdasan Di dalam proses ini Jangan lagi Terpengaruh dengan Manipuliti Jangan lagi terpengaruh Dengan asutan-asutan Tapi mari Dengan tenang Ya Berikan ruang kepada rakyat Kita juga akan melakukan Edukasi-edukasi Kita akan menyampaikan Apa sih sebetulnya Yang kita Kemas Di dalam damai ini Apa yang kita lakukan Apa yang akan kita kerjakan Dalam lima tahun Bagaimana cara kita Itu semua sudah kita siapkan Dan Kita menawarkan ini Kepada rakyat Supaya rakyat itu Punya Apa namanya Pilihan Dan yang terjadi sekarang Kan ya Kasian rakyat ini Kalau kita sampai Kemudian Dia memilih karena Manipolitik Dia memilih karena Hasutan Dia memilih karena Terpaksa Dan seterusnya Dan ini yang Mau kita lakukan Saya pun mengatakan Kepada teman-teman Yang ikut berjuang Sama saya Saya bilang Yang pertama Harus kita Beberkan Apa yang kita kerjakan Bagaimana kita Mengerjakan Itu kan kepada Tim yang bekerja Bukan kepada rakyat Setelah tim kita Sudah paham Apa yang kita lakukan Baru kemudian itu Di dialogkan Kepada masyarakat Supaya rakyat itu tahu Tahu persis Oh jadi damai itu Isinya ini Yang mau dikerjakan Itu ini Caranya mengerjakan Itu seperti ini Dan saya yakini bahwa Ya karena memang Ini head to head ya Sepertinya memang Hanya dua pasang Dan ya ini Tawarannya Tentu hanya dua saja Dan kita ingin Mengajar rakyat Silahkan anda memilih Betul Ya kita tidak ingin Memaksa Tapi ada kerinduan Kita Untuk Memberikan Porsi-porsi Yang terbaik Kepada rakyat Dengan Ya mungkin Hanya Lima menit Dalam TPS Tapi Lima menit itu Menentukan Lima tahun ke depan Gitu Jadi Tidak boleh lagi Keliru Jadi Apa yang disampaikan Pak Daniel tadi Itu salah satu Bentuk Edukasi politik Yang benar Sebenarnya Baik ini Mungkin Pertanyaan ringan Ini Mungkin bisa di Pak Daniel Dan Pak Ali Mungkin Pak Daniel ini hobinya apa Kalau ditahu Ini Pak Saya Saya berburu Berburu Ya Oke Iya Kalau obsepsi Bapak sendiri Apa ini Maju sebagai Bupati Iya Kalau Jadi Saya Periode Sebelumnya 2015 2015 Itu saya Maju Belkada Juga Oh sempat Lawan Bupati Sekarang Pak Pit Kasiu Menang Tujuh suara Dikalahkan Di MK Selisih Tujuh suara Oh menang Unggul Tujuh suara Kalah di MK Kalah di MK Oh begitu Di Di 2020 Kemarin Iya Itu saya Mau maju lagi Ketekan Ternyata beliau Sampaikan kepada Bapak Gubernur Mantannya Pak Domingos Madacan Iya Beliau Sampaikan itu Minta Pak Domingos Panggil saya Supaya Menjuruh saya Tidak boleh maju Tidak boleh maju Berikan kesempatan Untuk Pak Pit Selesaikan Dua periode Karena waktu saya Maju di PR Provinsi Itu Itu Rupiah Jadi Pak Bupati Bilang Wah ini Tanpa Tanpa uang Ini Tanpa uang Ini bisa duduk Ini Iya Jadi Bagaimana Jadi Oke Saya diberi Harapan Bahwa Sudah nanti Adik Kamu nanti Periode 2024 Setelah Bupati Berakhir Oke Siap Selaku Prajuris Iya Dan makanya Pak Daniel Maju Kali ini Itu ya Jadi Bersama Maju Untuk Mengejar Kemenangan Yang tertunda Tertunda Iya Luar biasa Kalau Pak Limudin Ada Obinya Apa ini Saya Obi saya Itu Olahraga Lebih khusus Ke Bulu tangkis Ya Olahraga 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 Jadi Saya juga Hobi dengan musik Tetapi Saya juga Hobi dengan Apa namanya Apa yang dikerjakan Generasi kita sekarang ini Jadi Kalau ini Obsesinya Pak Agudina Pak Ya jadi Saya ingin juga Memberikan ruang ya Kepada Anak-anak muda kita Nanti Generasi Set kita Di Bintu ini Kenapa Untuk Mengalirkan Mereka punya Hobi Kreativitas Nah ini harus kita Tampung Dan harus diberikan Ruang Supaya mereka itu Bisa Berkreasi Nah ini Saya mau Perdengarkan Satu lagu Jadi Selama Empat bulan ini Tiga bulan ya Terakhir ini Ini sebenarnya Mau pertanyaan Setelah Hobi ini Pengen tahu Apa lagu Favoritnya Oke Jadi ada Adik-adik ini Menciptakan lagu malah Menciptakan lagu Untuk Karya sendiri ya Ini saya dengarkan Musiknya ini 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 luar biasa Ini musik Apa Dikirim ke saya Ini lagu untuk damai Oh ini untuk damai Damai ya Ini karya Karya anak-anak muda Anak-anak muda di Bintuni ya Keren ini Keren Ini masih ada Masih ada lagi mas Luar biasa Jadi Saya melihat Ini Ini kan Kreativitas Luar biasa Dari adik-adik ini Ini ada satu lagi Ini yang Terafiliasi Di tim Dama ya Iya Mereka sudah Ciptakan empat lagu Lagunya Luar biasa Jadi ada Persi reggae Ada Persi Pop Luar biasa Jadi ada juga Persi Ini Apa namanya Kalau dibilang Anak-anak Bintuni Terafosong Ini Musik asli Orang Papua Itu namanya Yos 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 Memang harus kita Memperhatikan ini Jadi Generasi muda kita Kita akan berikan Peran-peran Kita siapkan ruang Untuk Berkreasi Jadi Disana kan Orang-orang Papua itu Memang hobinya Olahraga Iya Karena Fisiknya kuat-kuat Ya Dan Seperti misalnya Bola Apa segala macam Banyak Bola Poli Terus Basket Ini memang harus kita dorong Supaya apa namanya Adik-adik kita bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk Berkreasi Saya Benar-benar Kagum ya Artinya Saya tidak pernah Menyuruh mereka Membuat lagu Tapi Tiba-tiba Dia buat lagu Kakak Ini saya ada Buat lagu Dan hasilnya keren Tadi Ini Sesi penutup Pak Apa Dengan Sudah Menerima rekomendasi Partai Nasdem Pasangan damai Dipastikan maju Apa Pesan dan harapan Gapada Masyarakat Di Kabupaten Teluk Bentunya Pak Daniel Khususnya Warga Tujuh Suku Besar Dan Suku Nasantara Silahkan Ya dengan adanya Kepastian Rekomendasi Yang kami Terima tadi Siang Hari ini Ya hari ini Tanggal 29 Juli 2024 Saya Berpesan Dan Berharap Berhimbau Kepada Keluarga Besar Tujuh Suku Dan Nusantara Yang ada Di Kabupaten Teluk Bentuni Baik mereka Yang ada Di Pegunungan Di Pesisir Di Dataran Dan Perkotaan Untuk Memberikan Kepercayaan Dukungan Penuh Kepada Saya Dan Bapak Alimudin Mbak Edu Untuk Bisa terpilih Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bentuni Tanggal 27 November 2024 Sudah Saatnya Anak-anak Asli Tujuh Suku Pimpin Bintuni Amin 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 Kalau ada Tambahan sedikit Saya Ingin juga Menyampaikan Hibuan kepada Masyarakat Mari kita Masuki Ruang politik Ini Kontestasi Pilkada Ini dengan Baik Kita tidak Perlu Apa Namanya Saling Memanas Manasi Satu Sama Lainnya Tapi Mari kita Pakai Ruang politik Ini sebaik-baiknya Untuk Mencari Berkompetensi Yang sehat Kita berkompetensi Yang sehat Dan Memang Damai Ini Merupakan Satu pilihan Yang paling tepat Saya kira Karena Memang Kami Datang Dari Dua Latar belakang Berbeda Satu Politisi Satu Birokrat Dan Juga Dengan Rekam jejak Yang jelas Kami punya Tentu Kami punya Pisi-misi Kami punya Kebijakan Kebijakan Dan program Nanti akan kita Jelaskan Tapi Ada nanti Yang akan kita Jelaskan Kepada masyarakat Bagaimana Konsepnya Bagaimana Strateginya Dalam menjalankan Pemerintahan Menjalankan Pembangunan Dalam lima Tahun ke depan Ini akan Berbeda dengan Calon Calon yang lain Dan saya berharap Bahwa Dengan semangat Persatuan kita Semua Jangan Kita Bercerai-berai Hanya kena Masalah politik Tapi mari kita Juga Berkondisasi Secara sehat Bahwa Damai ini merupakan Salah satu pilihan Yang akan kita Tawarkan kepada Masyarakat Dan padahal ini Sudah menyatakan bahwa Ya damai ini sudah Bukan lagi Tawaran Tapi ini Menjadi pilihan Yang harus kita Dukung secara bersama-sama Saya kira begitu Baik Terima kasih Pak Daniel Dan Pak Limudin Semoga apa yang Dicitak-citakan Apa yang sudah disampaikan Harapan-harapan Tadi pesan Bisa Didengar oleh Masyarakat Lubintuni Dan Diberikan dukungannya Terima kasih Salam sehat Terima kasih 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 Terima kasih